assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman berjumpa lagi bersama saya disini dalam kesempatan kali ini kita akan membuat video yang membandingkan antara Z5 MNR dan juga ASX FM ya teman-teman Nah buat teman-teman yang baru bergabung selamat bergabung dan jangan lupa untuk like comment share and subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke teman-teman disini kita akan membuat video perbandingan antara Z5 double decker dari MNR dan juga ASX FM dan seperti apa untuk perbandingannya dan video ini murni saya buat untuk pertimbangan dari teman-teman jika ingin membeli Z5 double double decker ya Nah video ini nanti akan kita bagi ke dalam tiga fase yaitu fase persamaan antara keduanya dan yang kedua adalah keunggulan dan yang paling terakhir adalah kekurangannya dan dalam video kali ini saya itu tidak di endorse dari pihak manapun ya atau berpihak dari pihak manapun karena karena ini videonya itu murni untuk mengedukasi teman-teman kita hanya sharing mengenai mod busit ya terutama untuk Z5 nya ini Oke kita langsung saja ke topik yang pertama yaitu adalah topik persamaan persamaan antara Z5 double decker MNR dan juga ASX FM nah persamaan yang pertama itu adalah sama-sama double decker ya yaitu double decker Z5 tentunya model yang terbaru dari karuseri Adiputro yang sangat mantap sekali apalagi dipadukan dengan persamaan yang kedua yaitu adalah Volvo B11 R jadi untuk stasisnya ini dua-duanya itu sama-sama menggunakan Volvo B11 R ya teman-teman jadi untuk kita bandingkan itu seimbang untuk persamaan yang ketiga itu harganya yang terjangkau ya yaitu dari MNR disini untuk harga pre-order nya itu 50k begitu pun juga dengan yang ASX FM dan untuk harga normalnya yaitu 75k untuk MNR dan 70k untuk ASX FM dan untuk keduanya ini kabarnya sama-sama memakai plat identitas sehingga untuk keamanannya itu teman-teman tidak usah ragu lagi ya buat order dari kedua mod ini teman-teman bagaimana keunggulan dari kedua mod ini ya terutama untuk Z5 double decker ya nah pertama kita akan membahas tentang Z5 double decker dari MNR untuk keunggulan yang pertama yaitu adalah mendapatkan unit yang sangat banyak yaitu total 15 varian ya kurang lebih nah 15 varian itu tadi sepertinya nanti akan dipasangkan identitas sehingga untuk variannya menjadi banyak gitu ya teman-teman dan untuk keunggulan yang kedua itu adalah bagian eksterior maupun interiornya itu sangat detail sekali mulai dari penambahan aksesoris aki terus ada juga krompresor yang dibuat reel ya dan juga kap mesin beserta mesinnya yang berbentuk seperti di dunia asli yang menjadikan keunggulan dari MNR ini ya teman-teman karena sangat detail jadi untuk triangle dari MNR ini sebanyak 559 ribuan ya jadi buat teman-teman jika ingin yang lancar untuk menggunakan mod ini usahakan itu minimal RAM 3GB ya jadi bisa teman-teman sesuaikan sendiri lah ya gitu ya dan untuk yang terakhir untuk keunggulan dari MNR ini adalah prosedur pembelian yang sangat mudah yaitu tinggal mengechat dari admin WA dari MNR untuk syarat dan ketentuan bisa langsung chat ke adminnya gitu ya nah untuk keunggulan dari ASK FM itu adalah satu yaitu mendapatkan unit premium yaitu unit yang kita bisa request ya request itu misal kita pengen full variasi itu bisa terus kita misal pengen tanpa variasi itu bisa teman-teman jadi full request misalkan nanti galer itu mungkin ya yang nggak amanah biasanya yang ke galer namun mode kalian sendiri masih aman gitu ya nah yang kedua adalah detail eksterior maupun interior khas ASK FM nah seperti yang kita tahu untuk Pak Farid Madiawan ini itu memiliki khas tersendiri ya ketika membuat mode dari game bus simulator indonesia ini dari dulu hingga sekarang itu masih detail ya dan detainya itu tetap ringan jadi untuk triangle dari jet bus lima double decker ini yaitu triangle nya 310 ribu triangle gitu ya dan untuk yang terakhir itu itu adalah pembelian yang cukup mudah dengan teman-teman bisa langsung order ke fanspec atau halaman Facebook dari ASK FM nanti untuk syarat dan ketentuannya bisa teman-teman tanyakan sendiri kepada adminnya ya dan untuk yang terakhir kita akan membahas kekurangan dari kedua mod ini kalau untuk MNR itu kekurangannya adalah jika jika teman-teman itu HP nya kurang support gitu ya jadi berat gitu ya karena detailnya itu ya karena untuk triangle nya sendiri itu adalah kisaran 500 ribuan ke atas sehingga alat yang kalian gunakan untuk memainkan mod ini itu harus lebih tinggi gitu ya minimal RAM 3GB sementara jika kekurangan dari mod ASK FM untuk jet bus lima ini adalah untuk mod yang didapat itu hanya satu unit atau satu varian sehingga kurang adanya variasi teman-teman jadi berbeda dengan yang MNR yang mendapatkan kurang lebih lima plus varian kalau ASK FM ini cuma mendapatkan satu varian nah semoga saja teman-teman bisa menentukan ya antara pilihan teman-teman dari jet bus lima double decker ini apakah mau beli dari produk jet bus lima nya MNR atau ASK FM itu terserah teman-teman saya disini hanya memberi gambaran supaya teman-teman itu bisa menentukan yang terbaik buat teman-teman oke bila ada kekurangan atau salah kata saya maaf akhir kata saya Fabri Zaptian channel wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati